Oke ya, ada aturan terbaru dari Menteri ATR BPN ya Menteri Agar Ria Jantar Ruang Yaitu, sekarang untuk peralian H atas tanah karna jual beli Itu harus menggunakan kartu jaminan kesehatan nasional CKN atau BPJS Kesehatan Yang artinya, sebelum Anda datang ke kantor pertahanan nasional ya Biasanya kan hanya membawa akte jual beli, contohnya itu KTPKK, serta pajak-pajaknya Sekarang Anda harus menambahkan BPJS, fotokopi BPJS Sebagai salah satu syarat untuk peralian H atas tanah karna jual beli Untuk aturannya, ini tertuang di peraturan Menteri Agar Ria Jantar Ruang Nomor 02 Tahun 2020-2022 ya Untuk halnya, kartu peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat dalam permohonan Pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli Jadi ini hanya untuk jual beli saja Jadi harus menyertakan surat BPJS-nya Kalau untuk peralihannya selain jual beli, masih tidak menggunakan syarat BPJS Misalnya Anda hibah, waris, atau inbank, dan lain sebagainya ya Intinya itu tidak perlu pakai BPJS ini hanya untuk jual beli peralihan hak Karena jual beli harus menggunakan BPJS ya Seperti itu Apakah ini memberatkan? Ya, seperti diketahui sendiri ya Untuk BPJS kan Untuk pendaftaran BPJS memang ada 3 kelas ya Untuk iwurannya ada yang Kelas 3 itu Rp35.000 Untuk yang kelas 2 itu Rp100.000 Untuk kelas 3 kan masih ada subsidi dari pemerintah Dan untuk kelas 1 itu ada Rp150.000 Seperti itu ya Dan yang memberatkan itu biasanya karena untuk BPJS ini tidak bisa daftar secara personal Jadi harus daftar keseluruhan Jadi seluruh anggota keluarga itu sesuai dengan isi kakaknya Itu harus daftar semuanya Itu yang menjadi mungkin agak berat Dan untuk persaratannya disini Untuk persaratan Menteri Agaria peraturan terbaru ini Yang digunakan adalah harus peserta aktif BPJS Yang artinya tidak ada tunggakan BPJS Jadi seseorang yang akan melakukan peralihan hak atas tanah Misalnya jual beli hak atas tanah ya Maka Anda harus tertib membayar iuran BPJSnya Ya sebagai salah satu syaratnya Ketika ada tunggakan maka Anda harus membayar terlebih dahulu iuran BPJS tersebut Ya seperti itu Ini aturan terbarunya Untuk selanjutnya atau komennya dan lain sebagainya Silahkan Anda sampaikan ini baik atau enggak Karena ini program pemerintah Sesuai dengan instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 Tentang pengoptimalan BPJS Karena mungkin karena BPJS ini sebelumnya selalu rugi Jadi agar pesertanya tambah banyak Iurannya tambah banyak Maka ini dijadikan salah satu syarat untuk peralihan hak atas tanah Saya pikir itu cukup seperti biasa Semoga bermanfaat dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh